Prosesi penyerahan tanah dan air dari Sulawesi Barat ke Presiden Republik Indonesia di titik 0 Nusantara. Titik 0 Nusantara bersama Presiden Joko Widodo beserta Gubernur se-Indonesia. Para perwakilan provinsi dari seluruh tanah air hadir mengikuti prosesi penyatuan tanah dan air secara simbolis bersama Presiden Joko Widodo di kawasan titik 0 km Ibu Kota Nusantara, IKN Kabupaten Penajam Pasir Utara, Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Prosesi penyerahan tanah dan air dari Sulawesi Barat ke Presiden Republik Indonesia di titik 0 Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyatukan tanah dan air yang dibawa para gubernur dari masing-masing provinsi di IKN Nusantara, salah satunya yang dibawa oleh Bapak Ali Baal Masdar Gubernur Sulawesi Barat. Air yang dibawa dari Sulbar diambil dari sungai yang hulunya di daerah Kap Mamasa yang terdapat Gunung Gandang Dewata dan Gunung Mambuiling yang bermuara kelima kabupaten. Sedangkan tanah diambil dari enam titik lokasi kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Pengambilan air dan tanah tersebut, menggambarkan enam kabupaten di Sulbar yang pada zaman dahulu merupakan konferedasi 14 kerajaan di wilayah Mandar yakni tujuh kerajaan di hulu sungai Pitu Ulunasalu dan tujuh kerajaan di muara sungai Pitu Bakbana Binanga yang bermufakat saling menguatkan dalam ikrar yang disebut Sipamandar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!